Biasanya, lemon dibikin minuman. Sekarang ada yang unik nih, kita bikin lemon atau kita olah lemon jadi permen. Yuk ikutin terus. Ayo kita lanjut. Ayo, ayo, ayo. Yaps, membuat permen lemon memang paling pas untuk mencuci mulut setelah makan oram-orem yang kami buat tadi. Caranya simpel banget kok. Ini nih bahan-bahannya. Sementara yang lain sibuk parut kulit lemonnya, tugasku yaitu mengupas lemon. Kemudian, memerasnya untuk mengambil air lemonnya anak negeri. Oh iya, ada fakta menarik loh tentang buah lemon ini anak negeri. Lemon dipercaya sudah ada sejak abad pertama masehi dan pertama kali dibudidayakan di Mediterania. Pada umumnya, buah yang termasuk dalam kelompok beri ini akan menghasilkan 3 sendok air perasan. Tapi kalau lemonnya sebesar ini, kira-kira berapa sendok ya? Ternyata air perasannya sudah cukup nih anak negeri. Sekarang, campurkan dengan gula pasir. Tambahkan juga agar-agar sebanyak 2 bungkus. Aduk sampai rata yuk. Waktunya masak. Masukkan sirup jeruk sebagai penguat rasa. Kemudian masukkan juga air perasan lemon yang sudah dicampur dengan gula dan juga agar-agar. Masak dengan api kecil sambil terus diadu agar tidak pecah dan permen matang sempurna. Selanjutnya, tuang air rebusan ke dalam loyang dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin dan ditaburi dengan gula halus, permen lemon baru bisa diiris. Kemudian digulung agar jadi lebih cantik tampilannya nanti. Ini dia nih, permen lemon buatanku. Selamat mencobanya di rumah yuk. Ini dia, permen lemon yang kita buat tadi. Rasanya enak pastinya. Mau coba? Mau dong. Oke, coba dulu. Enak kok, manis ini. Coba, coba. Ayo, Bu. Jangan malu-malu. Tambah lagi dong permen lemonnya. Aromanya enak, asli lemon. Karena ini permen lemon yang mempunyai kandungan yang sangat luar biasa, vitamin C dan kalium. Yang bisa menyehatkan tubuh pastinya. Iya, rek. Teruslah. Oke. Enak. Nampak. Terima kasih.